TAKLUKAN PIKIRAN BAGI KRISTUS Polose 2 ayat 7-8 Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Paulus mengingatkan kita untuk berwaspada terhadap segala filsafat agama, tradisi yang menekankan usaha manusia terlepas dari Tuhan, dan kenyataannya dalam Alkitab. Sekarang ini, salah satu ancaman filsafat yang terbesar terhadap kekwistenan yang berdasarkan Alkitab adalah humanisme sekular. Paham ini telah menjadi filsafat yang mendasar, dan agama yang diterima dalam kebanyakan pendidikan sekular, pemerintahan, dan masyarakat pada umumnya. Paham ini juga merupakan segi pandangan yang tetap dari kebanyakan media berita dan hiburan di seluruh dunia. Apakah yang diajarkan oleh filsafat humanisme? Satu, filsafat ini mengajarkan bahwa umat manusia, alam semesta, dan segala sesuatu yang ada hanya terdiri atas zak dan tenaga yang terbentuk secara kebetulan dalam wujudnya yang sekarang. Paham ini menolak kepercayaan kepada Tuhan yang berkepribadian dan tak terbatas, serta menyangkal bahwa Alkitab adalah penyataan yang diilhami oleh Tuhan kepada umat manusia. Empat, ditegaskannya bahwa pengetahuan tidak ada terlepas dari penemuan manusia, bahwa nalar manusialah yang menentukan etika yang tepat bagi masyarakat, dan dengan demikian menjadikan manusia sebagai otoritas yang tertinggi. Lima, paham ini berusaha untuk mengubah atau memperbaiki perilaku manusia melalui pendidikan, redistribusi ekonomi, psikologi modern, atau hikmat manusia. Enam, diajarkannya bahwa standar moral tidak alam mutlak, melainkan relatif, ditetapkan oleh apa yang membahagiakan orang, membuatnya senang atau dianggapnya baik untuk masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditutupkan oleh para pemimpinnya. Nilai-nilai dan moralitas Alkitab ya ditolak. Tujuh, rasa nyaman diri, kepuasan, dan kesenangan dianggapnya sebagai keuntungan yang tertinggi dalam hidup. Delapan, ditegaskannya bahwa manusia harus belajar untuk menanggulangi kematian, dan segala kesukaran dalam hidup tanpa percaya kepada atau bergantung kepada Tuhan. Filsafat humanis memulai dengan iblis dan merupakan perwujudan kebohongan iblis bahwa manusia dapat menjadi seperti Allah kejadian tiga, ayat lima. Alkitab menyebut para penganut humanisme sebagai orang yang telah menggantikan kebohongan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah mahluk dengan melupakan penciptanya. Tomas 1 ayat 25 Semua orang yang percaya kepada Kristus harus belajar untuk menawan segala pikiran dan menaklukannya kepadanya dengan mencapai ketaatan yang sempurna. 2 kontro 10 ayat 4 sampai ke 5 Semoga Tuhan Yesus memberkati.